Nama Fabio Carvalho menjadi perbincangan ramai kala ia dirumorkan akan bergabung dengan Liverpool pada akhir tahun lalu. Fabio yang saat itu masih bermain bagi Fulham di divisi Championship Inggris, dikabarkan menyempakati transfer ke Liverpool dengan biaya sekitar 12 juta euro. Namun Fabio tidak langsung bergabung ke Liverpool saat itu, melainkan terus diizinkan untuk bermain membela Fulham hingga akhir musim. Dan barulah di awal musim 2022-2023, Fabio diperkenalkan sebagai pemain Liverpool setelah berhasil membantu Fulham untuk kembali promosi ke Premier League. Namun yang jadi topik utama tentang Fabio Carvalho bukanlah transfernya ke Anfield, melainkan simpang siurnya kabar dari mana asal Fabio serta keluarganya. Beberapa media di Indonesia menyebut bahwa Fabio Carvalho berasal dari Timur Leste dan boom. Mayoritas warga Timur Leste, bahkan masyarakat Indonesia memberikan dukungan kepadanya. Ya tentu saja siapa yang tidak bangga jika ada pemain berdarah negara tersebut, apalagi pemain asli dari negara tersebut yang mampu bermain di liga terbaik dunia bagi salah satu klub terbaik di Eropa. Namun sayangnya euforia tersebut menjadi suatu kebingungan masal ketika Wikipedia dan beberapa situs besar di dunia merilis dari mana sebenarnya asal keluarga Fabio Carvalho. Di Wikipedia tertulis bahwa ayah Carvalho berasal dari Angola dan ibunya berasal dari Portugal. Dan sebagian sumber mengatakan bahwa ibu Carvalho berasal dari sebuah negara otonomi Portugal bernama Madeira. Mari kita ulas sedikit tentang Madeira. Dilansir dari Wikipedia.org, Madeira adalah sebuah kepulauan lepas pantai barat daya Portugal dan milik negara ini pula. Yang berarti Madeira masih termasuk dalam kekuasaan negara Portugal, namun pulau ini merupakan daerah otonom. Madeira sendiri terletak di sebuah Atlantik sekitar 360 mil barat Maroko dan 540 mil barat daya Lisbon. Sebagai mana didefinisikan oleh konstitusi Portugis dan undang-undang lainnya, sebuah daerah otonom memiliki undang-undang politik dan administrasinya sendiri dan memiliki pemerintahnya sendiri. Mungkin itu juga yang membuat Madeira punya bendera mereka sendiri. Atau lebih jelasnya silahkan cari referensi lengkap tentang apa itu daerah otonom. Kita kembali ke asal-muasal Fabio Carvalho. Jadi, dari mana sumber info yang menyebutkan bahwa Fabio Carvalho memiliki darah Timur Leste? Kronologinya dimulai sekitar akhir Desember 2021 saat bursa transfer musim dingin dibuka. Tepatnya saat kabar pertama ketertarikan Liverpool kepada Fabio Carvalho muncul. Transfermarket menulis di informasi tambahan tentang Fabio Carvalho bahwa ia bisa bermain bagi Timnas Timur Leste. Lalu beredarlah berita di media-media online bahwa Fabio Carvalho adalah pemain yang berasal dari Timur Leste. Namun tidak dijelaskan dari mana asal keturunannya tersebut. Apakah dari ayahnya ataukah dari ibunya? Sejauh kami menggali, mereka hanya berasumsi bahwa Fabio Carvalho memiliki nama Fretas yang mana serupa dengan nama Gali Fretas pemain yang berasal dari Timur Leste. Nama lengkap Fabio Carvalho sendiri adalah Fabio Leandro Fretas Guevio Carvalho. Tapi sejujurnya, nama Fretas bagi orang-orang keturunan Portugis bukanlah nama yang asing. Masih banyak Fretas-Fretas lainnya di dunia ini. Namun kesalahan kami, kami membuat video yang juga menyebutkan bahwa Fabio Carvalho memiliki darah keturunan Timur Leste. Saat itu kami mempertimbangkan bahwa informasi yang dimuat di transfermarket menguatkan opini-opini dari beberapa media online di Indonesia. Namun ada beberapa orang yang memberikan komentar bahwa Fabio bukan berasal dari Timur Leste. Mereka menjelaskan bahwa orang tua Fabio berasal dari Angola dan Madeira. Dan kami mencoba memastikan sekali lagi bahwa informasi yang kami dapatkan dari transfermarket.com sudah benar. Dan rupanya informasi tambahan tersebut sudah dihapus dan diganti oleh transfermarket. Dan demi mendapat kepastian, kami pun mencoba menghubungi akun Instagram Fabio Carvalho secara langsung. Namun memang kemungkinan untuk ia menjawab pesan tersebut sangatlah kecil. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk menggali lagi dari media-media lain. Dan faktanya hingga saat ini, Belum ada media atau artikel yang secara pasti membuat latar belakang dan silsilah keturunan Fabio Carvalho di Timur Leste. Namun yang pasti, Fabio saat ini bermain untuk Timnas Portugal U21 setelah sebelumnya ia merupakan pemain Timnas Inggris di bawah usia 15 hingga usia 18. Maka dari itu kami pun melakukan voting di tim komunitas untuk menceritakan apakah ada saudara atau teman Fabio Carvalho yang bisa memberikan informasi tambahan yang pasti tentang dari mana asal Fabio Carvalho sebenarnya. Terima kasih telah menonton!